Tien Lin Tidak ada yang menjaga Karena posisi yang kita lihat adalah Pemain tengah yang enggak sedikit tertinggal Marcelino ya Tidak ada yang mengamati Dengan jelas pergerakan Ada Gin Bac Ada teman dengan Jay Itz Pansilang yang sangat berbahaya Berhubung tadi ada Nathan Noel Chuan tadi Untuk membuang bola Tapi mengasihkan kebaikan pendanaan penjuru Buat Vietnam Saya pikir komunikasinya menjadi persoalan ya Kalau kita lihat bagaimana lagi-lagi Sebuah crossing berbahaya memberikan ancaman Tapi berhubung sekarang akan bisa melalui bola Ada kita lihat Kuat Fang Kang Oh Taishon kini harus hati-hati Taishon Oh doh kunduh Terang balik dari Huang Doge Berhubung tadi Kaki kiri Huang Doge Agak sedikit tidak berirama nampaknya Iya karena memang tadi sempat juga ada gangguan Yang dilakukan oleh Habner Yang melakukan sliding tadi Tapi itu yang membuat konsentrasi menjadi terganggu Sehingga tembakan juga tidak terlalu akurat Tapi lagi-lagi Bu Lini belakang kita bocor berkali-kali Sangat beresiko Kita lihat Saksikan Untuk tendangan Huang Doge Alhamdulillah Masih menyamping di sisi kiri Sangat jauh dari penjaga gawak Di GBK melawan Singapura Dari prageri bagaimana Buat Sorosa harus Sangat berkaki Betul Terbaik dari Viet Nam tadi Bu Ibuak Kiraan Ini saja Bawa malapetaka buat Indonesia Bu Maruf Sangat bebas Sangat bebas Luar dari sarangnya Kita lihat penjaga gawang Hernando Coba merebut tadi Hotantai Tapi melakukan pelanggaran Ada sedikit diskusi tadi Antara Nathan dan Ngawitan Sulaiman Bu Maruf Iya sepertinya memang ada Persoalan yang harus diperbaiki Dari sisi komunikasi Karena beberapa kali kita juga lihat Bagaimana dari sisi kiri Fullback juga berhasil dari Fluidasi Kemudian komunikasi di tengah Juga agak sedikit bermasalah Kita lihat bagaimana Hotantai tadi Berusaha mencocor bola Saat bola sudah dikuasai Oleh tangan dari Lihat terlihat Betul Masih pantauan Lepam Tanlong Oh Sangat berbahaya kiri Lepam pantauan Keluar lapangan pertandingan Sangat laluasa Para pemerintah Untuk melakukan Peran 1-2 Bu Maruf Dan bagaimana Fantuan juga berperan Dalam kombinasi itu Kita saksikan bagaimana Dia melakukan 1-2 sentuhan Dan kemudian Mencoba untuk mengirimkan umpan Atau gelanya Yang bisa menjadi Penyapu Ranjo di tengah Oh sangat baik Kita lihat Akini Ada Ragnar Masih Ragnar Oh Tuhan Nikmat Tuhan Mana lagi yang kau Dustek Dan Ragnar Tendangan ke kiri Kirinya tadi Kurang sempurna Sehingga gagal peluang Indonesia Pun Maruf Ya agak sedikit terlambat Ragnar dalam melakukan Keputusan melakukan tembak Di luar memang Sudutnya sudah ditutup tadi Tapi ada Ramadhan Sanantai Yang sudah siap Untuk bisa menerima bola Sebenarnya Dohungdung kapten kesebelasan Umpan panjang ke depan Sangat berbahaya Dan Justin Habner Sudutnya sudah Oh Tuhan Alhamdulillah Pendangan keras dari Hotantai Hanya menyamping di sisi Kiri pendidikan gawang Hernando Ari Sutarnya di Bumaru Sangat luas Hotantai Punya peluang Punya kesempatan Tembakan yang sangat berbahaya Dan kita lihat Agak sedikit terlambat tadi Habner ya Dia tidak menduga Ada gangguan dari belakang Sehingga bola justru lepas Kita lihat disini Sebuah gangguan memang Dibiertas saja oleh wasit Alireza Fagan